Kepada-Mu Tuhan, kami membawa segalanya, kami berikan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Segalanya sudah kau berikan dalam hidup kami, pagi hari ini. Ucapan syukur kami, kami berikan kepada-Mu Tuhan. Mari berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku, kau yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama sejenak angkat kedua tangan kita bagi hari ini. Nyatakan ucapan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan buat segala yang kau sudah beri. Terima kasih buat anugerah-Mu, dari masing-masing pribadi berkata-kata kepada Tuhan. Dan biarlah kembalikan semuanya yang terbaik untuk Tuhan bagi hari ini. Semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Terima kasih. 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 Oh Yesus, hanya kau harapanku adalah yang ku sembah. Hanya kau Yesus, Yesus, oh Yesus. Hanya kau harapanku adalah yang ku sembah. Hanya kau Yesus. Ya Yesus, aku percaya kau mengasihiku. Kuasa mu kau diatakan di dalam hidupku. Ya Yesus, aku percaya kau memberkatiku. Firmanmu ya Tuhan. Firmanmu kau dikenapi di dalam hidupku. Yesus, oh Yesus. Hanya kau harapanku. Tak adalah yang ku sembah. Hanya kau harapanku. Yesus, Yesus. Yesus, oh Yesus. Hanya kau harapanku. Harapanku. Tak adalah yang ku sembah. Hanya kau harapanku. 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 Hanyakan, 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 Hanyakan. Hanyakan, 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 Hanyakan. Hanyakan, 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 Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, 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 Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hanyakan, Hanyakan. Hati-hati tersujung kepadamu Semua langsung mempengolongan kami Memhadapan hidup kami Semua langsung mempengolongan 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 kami Selamat menikmati. 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 Bagi hari ini, jalan kita selalu disertai oleh Tuhan, amin Jalan bersama dia, pasti ada suka cinta Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera, amin Oleh karena kasihnya, hidupku selalu bahagia Oleh karena cintanya, damai di hatiku Jalan bersama dia, jalan bersama dia, pasti ada suka cinta Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera Oleh karena kasihnya, hidupku selalu bahagia Oleh karena cintanya, damai di hatiku Sama kata kamu, jalan bersama dengan Yesus manisik Selalu manisik, hidup di dalam Tuhan Yesus manisik Selalu manisik, bersama dia Bersama dia Bersama dia, bersama dia, bersama dia Sama manisik Jalan bersama dia, pasti ada suka cinta Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera Oleh karena kasihnya, hidupku selalu bahagia Oleh karena cintanya, damai di hatiku Jalan bersama dengan Yesus manisik Selalu manisik, hidup di dalam Tuhan Yesus manisik Selalu manisik, bersama dia Bersama dia, bersama dia Bersama dia, bersama dia Bersama dia, bersama dia Sama manisik, jalan bersama dengan Yesus manisik Selalu manisik, hidup di dalam Tuhan Yesus manisik Selalu manisik, hidup di dalam Tuhan Yesus manisik Bersama dia, bersama dia Bersama dia, bersama dia Satu manisik, tahan bersama dia Bersama dia, bersama dia Bersama dia, bersama dia, sungguh manis Satu kali lagi bersama dia, bersama dia Bersama dia, bersama dia consumo manis Katakan manis 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 Sungguh manis Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Amin, amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku Mari buka hati kita bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badan silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Katakan ku mau Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badan silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Katakan bersama ya Bapak Ya Bapak Bapak Ini aku anakku Layakkanlah seluruh hidupku Ya Bapak Bapak Ini aku anakku Aku anakku Bakalah sesuai dengan rencanamu Ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badan silih berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Bapak, ya Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencana Ya Bapak, ya Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencana Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak-Ibu saudaraku Ya Bapak, ya Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Bapak, Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencana Pakailah sesuai dengan rencana Ya Bapak, ya Bapak, ini aku anakmu Mengalui doa Fajar pagi hari ini Kami benar-benar melihat kemuliaanmu yang ajaib Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Urapi kami semua, urapi hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Semuanya siap katakan Amin Beri sorak-sorai bagi Tuhan Silahkan duduk Shalom Puji nama Tuhan Mari kita buka firman Tuhan Langsung di dalam Yosua pasal yang ke-24 Yosua pasal 24 Ayat 13 sampai ayat yang ke-15 Yosua pasal 24 Ayat 13 sampai ayat yang ke-15 Ya kita baca bersama-sama Ayat 13 sampai ayat yang ke-15 Dua, tiga Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh Tanpa bersusah-susah Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan Tetapi kamulah yang diam di dalamnya Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun saitun Yang tidak kamu tanami Kamulah yang makan hasilnya Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir Dan beribadalah kepada Tuhan 15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau ala orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Amin Ayat 15 dikatakan bagian terakhir Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Tahun 2015 ini Ya memiliki satu visi yaitu hidup untuk Tuhan Living for God Dan disini bagaimana Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan Abraham dipanggil oleh Tuhan Di tengah-tengah keluarga Yang menyembah berhala Tadi dikatakan di seberang sungai Efrat di Mesir Dan bagaimana Abraham Mendapatkan satu janji Tuhan yang luar biasa Ketika ia keluar dari sana keluarganya Orang tuanya Dia hanya berpadanan menyembah kepada Tuhan Aku dan seisi rumahku Akan beribadah kepada Tuhan Saudara Saya percaya Kita semua rindu Yang namanya kesuksesan Tidak ada manusia hidup Tanpa memiliki misi atau visi Yaitu hidup di dalam keberhasilan Tetapi Keberhasilan di dalam Kerohanian kita Itulah yang utama Bagaimana kita bisa membawa Keluarga kita Untuk boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Saudara Kalau kita berbicara tentang kesuksesan Kesuksesan ini Tidak akan pernah berhenti Saudara Dari satu level Yang satu kepada level yang lebih tinggi lagi Ketika kita sudah mencapai Kita ingin lebih lagi Dan kesuksesan itu Bukan dihitung dari berapa banyak aset Yang sudah kita terima Berapa banyak Tuhan memberkati kita Tetapi aset yang terbesar dalam kehidupan kita Bagaimana kita seisi rumah kita ini Beribadah kepada Tuhan Saudara Saya percaya Kalau kita sungguh-sungguh Makanya di dari Abraham Kemudian Isaac dan Yaakub Itulah merupakan satu garis keturunan kesuksesan di dalam keluarga Sampai dikatakan Menyembah ala Abraham Isaac dan Yaakub Adalah satu sisi keluarga Yang benar-benar sukses Nah inilah saudara Yang perlu saya sampaikan Pada pagi hari ini Yaitu kesuksesan di dalam keluarga Rahasia kesuksesan kita di dalam keluarga Coba kita lihat di dalam kitab Amsal Amsal pasal yang kelima Ayat Yang ke-18 Amsal pasal yang ke-5 Ayat yang ke-18 Ayo kita baca bersama-sama Dua Tiga Diberkatilah Kiranya sendangmu Bersuka citalah Dengan istri Masa mudamu Kitab Amsal ini Luar biasa Kalau saudara baca Di dalam Pirikupnya pasal yang ke-5 Itu dikatakan Nasihat mengenai Persinahan Saudara Mengapa Abraham itu Keluar dari keluarganya Saya percaya kita tidak bisa Bersatu Di dalam kehidupan keluarga Yang satu Di dalam Tuhan yang satu Tidak Oh Pak Tak apa-apa yang penting kita bahagia Saya percaya saudara Kita di dalam Yesus Kristus Tuhan Tidak bisa kita Campur Adukan Dan firman Tuhan ini Mengandung sesuatu yang luar biasa Dikatakan Diberkatilah Kiranya Sendangmu Sendang itu Berbicara tentang Sumber Sumbermu Diberkatilah Sumbermu Sumber yang kita dapatkan Kemudian Bersuka citalah dengan Istri Masa mudamu Saudara Saya berbicara dulu Tentang Sendang Tentang sumber Rahasia di dalam Kesuksesan keluarga Yang pertama Kita harus menemukan Sumber yang benar dulu Sumber yang benar Yesus katakan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Yesus menawarkan sebagai Sumber Tidak ada Manusia yang sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku Inilah sumbernya Yang harus kita temukan dulu Kita harus menemukan Sendang Kena menemukan Sumbernya dulu Ketika engkau menemukan Sumbernya Oh luar biasa Kita harus menemukan Sumber air Mata air yang hidup Nah saudara Kalau kita perhatikan Coba kita lihat dulu Di dalam Bagaimana Perempuan Yang Tidak pernah Mengalami Kepuasan hidup Dan ketika Berjumpa dengan Tuhan Injil Yonis Pasal 4 Ayat yang ke-13 Dan ke-14 Dikatakan demikian Jawab Yesus Kepadanya Barang siapa Minum air ini Ia akan Haus lagi Tetapi barang siapa Minum air Yang ku berikan Kepadanya Ia tidak akan Haus untuk Selama-lamanya Sebaliknya Air yang ku berikan Kepadanya Akan menjadi Mata air Di dalam dirinya Yang terus Menerus Memancar Sampai Kepada Hidup Yang kekal Sumber inilah Yang harus kita temukan Saudara Di dunia ini Hanya ada dua sumber Sumber yang benar Dan sumber yang tidak benar Atau sumber yang salah Dulu sebelum saya bertobat Saya kira Sumber Yang salah ini Menjadi sumber Kehidupan Kenapa saudara Saya sebelum percaya Yesus sebagai Tuhan Dan curselamat Secara pribadi Walaupun saya dari kecil Menjadi orang Kristen Sekolah Minggu Tetapi ketika Mulai Dewasa Mulai bekerja Coba-coba Cari sumber Yang lain Karena Belum mengenal Secara pribadi Ini tadi Akhirnya Di dalam pekerjaan Bagaimana kita Menjadi sukses Carilah orang-orang Pinter Carilah orang-orang Pinter Cari paranormal Sehingga Dilaci saya itu Banyak yang namanya Cimat-cimat Kembang-kembang Saudara Jadi bukan isinya Berkat uang Saudara Tetapi isinya Kembang-kembang Katanya Kembang tujuh rupa Gak tahu rupanya apa Gak ngerti Saudara Pokoknya ada tujuh Katanya Ya Dipikir apa yang Kita lakukan Saya lakukan Itu Saya sudah menemukan Sumber Tetapi ketika Kita menemukan Sumber yang Salah Dikatakan Maka Bocorlah Sumber itu Saya waktu itu Mendapatkan Berkat-berkat Ya Dari Dengan tanda kutip Luar biasa Tetapi Ada kebocoran-kebocoran Yang luar biasa Juga terjadi Kehilangan Kemalingan Macem-macem Saudara Yang terjadi Bahkan keluarga Orang tua Yang juga Sakit-sakitan Yang membawa Kerugian Yang luar biasa Inilah yang diberikan Oleh dunia Seakan-akan kita Sudah menemukan Sumbernya Padahal Tuhan Yesus Sudah katakan Marilah Kepadaku Semua yang Letih Lesu Dan Bebeban Berat Tuhan Yesus Sudah menawarkan Dia sebagai Sumber Kehidupan Sumber Berkat Tetapi Berapa Banyak Kita hanya Sebagai Orang Percaya Tidak terbuka Pikirannya Saudara Kita harus Mengerti benar Tentang Kekristenan Ya makanya Tadi katakan Aku Dan Seisi Rumahku Termasuk Istri Dan Anak-anak Kita Supaya Kita Bawa Di dalam Pengenalan Akan Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Melayani Dia Kemarin Saya Bersama-sama Dengan Anak Saya Ketika Saya Antarkan Ke kampus Dia Dia katakan Pak Aku Tidak Terasa Melayani Sekolah Minggu Katanya Dari SMP Kelas Tiga Sekarang Sudah Mau Lulus Kuliah Dia katakan Saya Sangat Bersuka Cita Tidak Terasa Memang Di dalam Melayani Tuhan Itu Tidak Terasa Karena Kita Melayani Dikatakan Beribadalah Dengan Tulus Ikhlas Dan Setia Orang Yang Setia Itu Tidak Dapat Dibatasi Oleh Keadaan Apapun Keadaan Sukar Maupun Keadaan Diberkati Luar Biasa Kita Tetap Setia Menghadapi Goncangan Hidup Kita Tetap Setia Oleh Sebab Itu Saudara Mari Kita Temukan Sumbernya Karena Tuhan Yesus Mengatakan Di dalam Injil Pasal Yang Kelimabelas Ayat Yang Kelima Dikatakan Di Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Di Luar Yesus Kristus Kita Tidak Dapat Berbuat Apa Kita Menemukan Sumber Yang Salah Saudara Kadangkala Ya Orang Menggali Sumur Dulu Kakak Saya Ini Sering Sering Membuat Sumur Bor Saudara Kalau Dilihat Satu Sumber Ini Sumbernya Asin Kemudian Ditutup Kalau Sumber Ini Kurang Ya Orang Jawa Ngomong Baunya Banger Katanya Berarti Kita Menemukan Sumber Yang Salah Dan Bagaimana Kita Menemukan Seperti Ketika Musa Bagaimana Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Kemudian Mereka Di dalam Perjalanan Dikatakan Tiga Hari Mereka Kehausan Dan Mereka Bersungut Sungut Karena Minum Air Yang Tidak Dapat Diminum Airnya Pahit Karena Sumbernya Ini Yang Salah Dan Kemudian Musa Dikatakan Mengambil Sepotong Kayu Dan Melemparkan Kemudian Dikatakan Air Itu Berubah Menjadi Manis Saudara Abraham Keluar Dari Keluarganya Diberikan Satu Sumber Yang Manis Ini Dikatakan Nukri Yang Kuberikan Ini Tidak Usah Kamu Bersusah Payah Inilah Yang Dinamakan Kasih Karunia Kasih Karunia Makanya Dikatakan Bahwa Berkat Tuhan Yang Menjadikan Kita Kaya Susah Payah Tidak Menambai Artinya Kita Hidup Di dalam Kasih Karunia Allah Pencuri Itu Hanya Datang Untuk Mencuri Inilah Sumber Yang Salah Firman Tuhan Katakan Ada Jalan Yang Disangka Lurus Tapi Ujungnya Menuju Maut Saudara Jangan Kita Lihat Tadi Kemarin Ada Yang Telepon Saya Bahwa Ada Jemaat Yang Mau Bercerai Saudara Saat Saat Inilah Iblis Itu Bekerja Keras Menghancurkan Rumah Tangga Rumah Tangga Orang Percaya Satu Saat Ya Bakal Mantu Saya Ini Ya Yang Juga Sering Mengadakan Seminar Di Motivator Karena Dia Sebagai Motivator Saudara Dan Bagaimana Di dalam Seminar Ini Dia Juga Menyampaikan Tentang Masalah Keluarga Dan Dari 80 Peserta Setelah Selesai Seminar 8 Orang Konseling Dengan Dia Dimana Rumah Tangga Mereka Mengalami Kehancuran Dan Bagaimana Rumah Tangga Mereka Akan Mengalami Yang Namanya Perceraian Dan Ketika Ditelusuri Dari 8 Orang Ini Itu 6 Atau 7 Itu Orang Kristen Bayangkan Saudara 7 Orang Kristen Saudara Kalau Kita Lihat Tentang Perceraian Dan Bagaimana Orang Orang Yang Ada Di Yesus Kristus Yang Sudah Diberkati Di Dalam Pemberkatan Nikah Kemudian Mereka Melakukan Perceraian Itu Artinya Mereka Keluar Daripada Sumber Ini Saudara Kalau Saat Ini Mungkin Dalam Kehidupan Kita Mungkin Di Dalam Pekerjaan Yang Kita Lakukan Sering Mengalami Kegagalan Dan Kegagalan Coba Kita Periksa Saudara Kita Periksa Di Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Ada Di Dalam Sumbernya Yang Luar Biasa Saya Percaya Walaupun Banyak Goncangan Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Saya Percaya Kita Tetap Dibelihara Oleh Tuhan Yang Setuju Katakan Amin Kita Tetap Dibelihara Karena Firman Tuhan Katakan Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Mengandalkan Sumbernya Yang Menaruh Harapan Hanya Kepada Tuhan Dikatakan Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di tepi Aliran Air Saudara 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 Ditanam Di tepi Sumber Ada Di dalam Sumbernya Ini Dan Kalau Saudara Ada Di dalam Sumbernya Tadi Katakan Engkau Tidak Usah Bersusah Susah Artinya Engkau Hidup Di dalam Anugerahnya Inilah Yang Terpenting Di dalam Kehidupan Kita Kesuksesan Dulu Kita Menjalin Hubungan Kita Dulu Dengan Tuhan Kalau Kita Sudah Mempunyai Hubungan Yang Indah Yang Intim Dengan Tuhan Luar Biasa Engkau Sudah Menemukan Sumbernya Saudara Memang Tidak Mudah Sumber Ketika Dicari Sumbernya Masih Kecil Ketika Dikali Lagi Sumbernya Mulai Muncul Coba Orang Menggali Sumur Apa Langsung Keluar Membual Begitu Dikali Terus Oh Mulai Keluar Air Mulai Keluar Air Dikali Lagi Oh Lumayan Sudah Airnya Mulai Banyak Ketika Mulai Banyak Dilihat Rasanya Bagaimana Ketika Engkau Menggali Kebenaran Firman Tuhan Engkau Akan Menemukan Sumber Yang Luar Biasa Amin Nah Saudara Berapa Banyak Ketika Di Dalam Pemberkatan Nikah Ya Sumbernya Tidak Tidak Pernah Dibaca Saudara Ketika Di dalam Pemberkatan Nikah Masing-masing Pasangan Ini Ya Pasangan Ini Sudah Diberikan Manual Booknya Buku Petunjuk Untuk Kita Mengatasi Masalah Di Dalam Keluarga Tapi Berapa Banyak Bukunya Tidak Pernah Dibaca Saudara Anjurkan Setiap Anak-anak Yang Diberkati Supaya Buku Petunjuk Itu Jangan Hanya Disimpan Rapi Ya Eman Pak Tak Pak Biar Untuk Kenang-kenangan Bukan Masalah Kenang-kenangan Atau Enggak Bocok Enggak Gitu Saudara Ya Kalau Tidak Pernah Dibaca Bagaimana Kita Dapat Mengatasi Setiap Masalah Karena Inilah Sumbernya Sumbernya Yang Harus Kita Temukan Yaitu Di Dalam Yesus Coba Ada Satu Ayat Kita Lihat Di Dalam Yesaya Pasal Yang Kedua Belas Ayat Satu Dan Ayat Yang Kedua Dikatakan Pada Waktu Itu Engkau Akan Berkata Aku Mau Bersyukur Kepadamu Ya Tuhan Karena Sungguhpun Engkau Telah Murka Terhadap Aku Tetapi Murkamu Telah Surut Dan Engkau Menghibur Aku Ayat Yang Kedua Baca Bersama Sama Dua Tiga Sungguh Allah Itu Keselamatanku Aku Bercaya Dan Tidak Gemetar Sebab Tuhan Allah Itu Kekuatanku Dan Masmurku Ia Telah Menjadi Keselamatanku Ayat Tiga Maka Kamu Akan Menimba Air Dengan Kekirangan Dari Mata Air Keselamatan Aku Mau Bersyukur Saya Sendiri Selalu Mengucap Syukur Karena Tuhan Telah Melepaskan Saya Dari Ikatan Ikatan Belenggu Belenggu Paranormal Sampai Sampai Saya Pun Dulu Ketika Tanya Di Orang Paranormal Suhu Saudara Ketika Saya Tanya Ketika Saudara-saudara Semua Saya Dilihat Tangannya Saudara Dikatakan Wah Yang pertama Begini-begini Yang kedua Begini-begini Saya Ini Delapan Bersaudara-saudara Kemudian Tiba Waktunya Saya Dilihat Langsung Geleng Kepala Yang Ngomong Sama Bapak Saya Anakmu Yang Satu Ini Kasian Swei Apes Hidupnya Katanya Umurnya Tidak Panjang Bayangkan Saudara Koyok Yang Punya Hidup Hidup Sudara Ya Umurnya Tidak Panjang Terus Saya Tanya Kira-kira Umur Biro 40 Waduh Kemudian Saya Prediksi Kalau Saya Mati Saya Umur 40 Anak Saya Masih 15 Tahun Ya Wah Kadang Itu Terbayang Saudara Waktu Itu Eh Puji Tuhan Ketika Saya Bertobat Saya Putuskan Yang Namanya Sumber Yang Salah Ini Dan Saya Percaya Saya Katakan Tuhan Aku Ini Hidup Di Dalam Kasih Karuniamu Saya Percaya Apapun Yang Dikatakan Oleh Orang Orang Pinter Ini Tetapi Engkau Lebih Pinter Dan Lebih Tahu Isi Hati Saya Engkau Sanggup Mengubah Hidup Dari Kutuk Menjadi Berkat Saya Katakan Dan Puji Nama Tuhan Akhirnya Saya Tunggu Umur 40 Saudara Saya Tunggu Umur 40 Oh Tidak Terjadi Apa-apa Umur 44 Oh Tidak Terjadi Apa-apa Bahkan Saya Tanya Bagaimana Suhu Yang Mengeramal Saya Suhunya Sudah Mati Bahwa Puji Tuhan Ya Dikanti Dikanti oleh Suhunya Sendiri Yang Mati Saudara Kalau kita Sudah Menemukan Sumber Itu Luar Biasa Dan Sumber Inilah Yang Namanya Waduh Kurang Mantap Saudara Ya Sumber Kehidupan Yaitu Yesus Kristus Amen Temukan Jangan Hanya Sekedar Apa Tradisi Budaya Saja Oh Orang Kristen Harus Ke Gereja Harus Ini Temukan Saudara Ketika Kau Sudah Menemukan Dikatakan Hidupku Bukan Aku Lagi Tetapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Amen Ketika Kristus Ada Dalam Aku Luar Biasa Sumber Sudah Ada Dalam Hidup Kita Coba Tolek Kanan Kiri Saudara Aku Sudah Menemukan Sumber Nya Oh Cuk Goyut Saudara Berikan Tos Aku Sudah Menemukan Sumber Nya Kita Harus Menemukan Sumber Nya Dan Kita Lihat Saya Percaya Ketika Kita Sudah Menemukan Sumber Yang Luar Ke 18 Bersukacitalah Dengan Istri Masa Muda Bersukacita Kata-kata ini Jangan Ada yang Dihapus Takutnya yang Dihapus itu Kata-kata Masa Ya Kok Goyut Kabe Saudara Bersukacitalah Dengan Istri Waktu Muda Ya Karena Saudara Sudah Diberkati Sendangmu Bersukacitalah Dengan Istri Masa Muda Ya Artinya Apa Baginya Kedua Kita Sebagai Suami Yang Menjadi Imam Di Dalam Keluarga Kalau Kita Menjadi Imam Di Dalam Keluarga Oh Luar Biasa Kita Bisa Membimbing Mendidik Anak-anak Kita Coba Kita Lihat Di Dalam Ulangan Pasal Yang Keenam Ulangan Pasal Yang Keenam Kita Lihat Di Dalam Ayat Yang Kelima Sampai Ayat Yang Ketujuh Ulangan Pasal Yang Keenam Ayat Lima Sampai Ayat Yang Ketujuh Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Segenap Jiwamu Dan Segenap Kekuatan Inilah Hukum Yang Pertama Dan Utama Kemudian Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Kapan Hari Ini Haruslah Engkau Perhatikan Apa Yang Tuhan Perintahkan Di Dalam Setiap Ketuban Kita Hari Ini Ketika Kita Menemukan Sesuatu Perhatikan Ya Kemudian Dikatakan Lagi Haruslah Engkau Mengajarnya Berulang 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 Kepada Anak Anakmu Dan Membicarakannya Apabila Engkau Duduk Di Rumahmu Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Sedang Berbaling Dan Apabila Engkau Bangun Saudara Kita Harus Menceritakan Mengajarkan Anak Anak Kita Jangan Hanya Kita Sudah Menerima Sumber Yang Luar Biasa Sehingga Mungkin Saudara Diberkati Berlimpah Limpah Tapi Kalau Saudara Tidak Menjadi Imam Di Dalam Keluarga Nanti Saudara Bisa Sukses Di Dalam Pekerjaan Sukses Apa Yang Engkau Kerjakan Juga Di Dalam Pelayanan Tetapi Engkau Akan Mengalami Kegagalan Di Dalam Rumah Tangga Di Dalam Keluarga Dulu Saya Masih Ingat Teman Saya Sekolah Dimana Orang Tuanya Mengalami Berkat Yang Luar Biasa Tetapi Dari Sumber Yang Salah Itu Tadi Sumbernya Salah Dan Menikmati Berkat Ini Yang Luar Biasa Di Dalam Pekerjaannya Tapi Tidak Menditik Anak-anaknya Di Dalam Tuhan Anak-anaknya Pokoknya Digrojok Dengan Namanya Berkat Dikasih Berkat Sampai Sampai Saudara Ini Namanya Orang Kaya Luar Biasa Tetapi Tidak Berhikmat Baju Yang Dilemari Itu Setiap Bajunya Dia Dikasih Uang Uang Dia Katakan Apa Jadi Enak Pak Dia Ngomong Sama Saya Kalau Pergi Kalau Minta Mama Duit Katanya Langsung Bawa Baju Ganti Namanya Orang Kaya Dikatakan Wah Sampai Tujuh Keturunan Tidak Entek Akhirnya Pak Bukan Entek Tapi Ludes Saudara Sekarang Masih Dua Turunan Saja Sudah Habis Habisan Karena Apa Karena Seisi Rumahnya Tidak Membawa Mereka Di dalam Takut Akan Tuhan Takut Akan Tuhan Bahkan Ya Salah Satu Dari Saudaranya Wah Buka Panti Saudara Bagaimana Ketika Kita Ini Tadi Tadakan Kalau Tidak Menemukan Sumbernya Yang Benar Coba Risikonya Kepada Anak Cucu Makanya Di dalam Ulang Masmur 128 Kita Sebagai Orang Orang Percaya Sebagai Imam Di dalam Keluarga Kita Dapat Melihat Anak Anak Dari Anak Anak Kita Ini Berbahagia Inilah Kerinduan Setiap Kita Sebagai Orang Tua Merindukan Dari Anak Anak Dari Anak Anak Kita Ini Berbahagia Karena Apa Kuncinya Takut Akan Tuhan Beribadah Kepadanya Oleh sebab Itu Dikatakan Tadi Bersuka Citalah Dengan Istri Masa Mudamu Firman Ini Selalu Mengingatkan Kita Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Komitmen Dengan Apa Yang Kita Janjikan Ya Di Dalam Pernikahan Itu Kan Pasti Mengikat Satu Perjanjian Perjanjiannya Seumur hidup Artinya Kontrak Hidup Bersama Seumur hidup Maka Dikatakan Baik Suka Maupun Duka Dalam Kelimpahan Maupun Di Dalam Kekurangan Di Ikat Yang Namanya Perjanjian Perjanjian Kalau Di Dalam Bisnis Saudara Mengalami Kegagalan Mengalami Kerugian Saudara Bisa Membatalkan Tapi Perjanjian Di Dalam Rumah Tangga Tidak Dapat Dibatalkan Inilah Yang Namanya Kontrak Hidup Bersama Seumur Hidup Dan Dikatakan Bersuka Citalah Kita Selalu Mengingat Kasih Yang Mula Mula Berapa Banyak Ketika Konseling Saya Tanya Sama Saya Padahal Sudah 20 Tahun Lebih Saudara Mau Bercerai Saya Katakan Iya pak Karena Sudah Tidak Cocok Dulu Bagaimana Dulu Cocok Pak Dulu Cocok Sekarang Tidak Cocok Katanya Nah Ini Saudara Yang Menjadi Masalah Di Dalam Setiap Kehidupan Keluarga Cocok Tidak Cocok Saya Tanya Anak Piro Empat Empat Tidak Cocok Saudara Tunggu Anak Berapa Baru Cocok Saudara Ingat Bersuka Citalah Dengan Istri Masa Mudamu Ingat Perjanjian Engkau Ketika Kita Juga Bertobat Dan Percaya Tuhan Yesus Kita Pun Mengalami Kasih Yang Mula Mula Makanya Firman Tuhan Katakan Janganlah Tinggalkan Kasih Yang Mula Mula Biarlah Semakin Intim Dengan Tuhan Semakin Indah Saya Sendiri Pun Merasakan Saudara Keidahan Di Dalam Sebuah Keluarga Saya Bulan Maret Ini Tanggal 4 Maret Oh Dicatat Sudara Ya Pernikahan Saya Yang Ke 31 Tanggal 4 Maret Ini Apa Namanya Pernikahan Saya Ke 31 Dan Saya Sendiri Merasakan Indahnya Sebuah Pernikahan Indahnya Sebuah Pernikahan Seringkali Saya Memberikan Satu Nasihat Kepada Pasangan Yang Diberkati Saya Katakan Jangan Sampai Kita Ini Kehilangan Kasih Yang Mula Mula Saya Sudah 31 Tahun Menikah Dan Kasih Saya Yang Mesrah Saya Dengan Istri Masih Tetap Sama Bahkan Lebih Lagi Itulah Indahnya Sebuah Rumah Tanggal Ya Bukan Berarti Tidak Ada Perselisian Tidak Ada Keributan Sudara Ya Tapi Bagaimana Kita Ini Memiliki Kasih Sebagai Imam Di Dalam Keluarga Dan Teristimewa Kita Harus Juga Membimbing Mendidik Anak-anak Kita Coba Kita Lihat Dulu Di Dalam Firman Tuhan Di Dalam Dua Timutius Dua Timutius Pasal Yang Ketiga Ayat 14 Dikatakan Demikian Dua Timutius Pasal Tiga Ayat 14 Sampai 16 Tetapi Hendaklah Engkau Tetap Berpegang Pada Kebenaran Yang Telah Engkau Terima Dan Engkau Yakini Dengan Selalu Mengingat Orang Yang Telah Mengajar Mengajarkannya Kepadamu Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Ayat 16 Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengejar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Mendidik Orang Dalam Kebenaran Saudara Sumber Kebenaran Inilah Yang harus Kita Bina Kepada Anak-anak Kita Kita Arahkan Rohani Anak-anak Anak-anak Kita Bukan Berpusat Kepada Orang Tua Tetapi Berpusat Kepada Tuhan Kalau Berpusat Hanya Kepada Orang Tua Saudara Kita Berapa Banyak Anak Itu Hanya Berpusat Kepada Orang Tua Ketika Orang Tuanya Meninggal Saudara Berapa Banyak Yang Juga Mengalami Sakit Kejiwaan Saya Pernah Melayani Anak Muda Kira-kira Umurnya 25 Tahun Ternyata Gara-gara Bapaknya Meninggal Anak Muda Ini Menjadi Stres Dan Akhirnya Mengalami Sakit Jiwa Karena Hanya Berpusat Kepada Orang Tuanya Oleh Sebab Itu Kita Didik Anak Anak Kita Supaya Anak Kita Berpusat Hidupnya Kepada Tuhan Saya Punya Dua Anak Perempuan Yang Satu 29 Tahun Tahun Ini Menikah Tahun Ini 29 Dan Yang Kecil 23 Tahun Ya Cewek Cewek Saya Cuman Hanya Memberikan Satu Nasihat Yaitu Kebenaran Saya Katakan Jangan Sampai Engkau Melakukan Yang Melanggar Kebenaran Kemana Saja Bapak Ijinkan Kamu Tetapi Kamu Harus Ingat Bukan Kamu Takut Akan Bapak Tapi Kamu Takut Akan Tuhan Karena Disitulah Engkau Akan Menerima Yang Namanya Sumber Sumber Kebahagiaan Engkau Di Akan Datang Bapak Ngawasi Kamu Terbatas Tapi Kalau Tuhan Mengawasi Kamu Tidak Pernah Terbatas Dimana Saja Kamu Berada Tuhan Selalu Memonitor Kamu Saudara Inilah Yang Seringkali Saya Ajarkan Kepada Anak Anak Saya Saudara Jangan Pikir Oh Tidak Apa Pak Zaman Sekarang Pak Saudara Kita Nanti Akhirnya Menyesal Oleh Sebab Itu Kita Didik Anak Anak Kita Karena Firman Tuhan Katakan Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Inilah Firman Tuhan Yang Perlu Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Biarlah Kita Benar Menemukan Rahasia Kesuksesan Di Dalam Keluarga Kita Biarlah Kita Temukan Sumbernya Dulu Diberkatilah Sendangmu Biarlah Biarlah Sumber Sumber Selalu Diberkati Sumber Pekerjaan Kita Sumber Kesehatan Kita Yaitu Yesus Kristus Yang Sanggup Mengubahkan Di Dalam Hidup Kita Dan Yang Kedua Biarlah Kita Menjadi Suami Menjadi Imam Di Dalam Keluarga Ketika Engkau Mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Sampaikan Kepada Anak Anak Supaya Engkau Benar-benar Mengarami Garis Keturunan Yang Sungguh-sungguh Seperti Abraham Isaac Dan Yaakub Amen Inilah Firman Tuhan Yang saya Sampaikan Saya Minta Pemain Musik Kembali Dan Worship Leader Kita Masuk Di Dalam Hadirat Tuhan Kami Datang Di Hadirat Dalam Satu Kasih Dengan Bersehati Berjanji Setia Sampai Akhir Mengasihimu Tuhan Kami Datang Di Hadirat Dalam Satu Kasih Dengan Bersehati Berjanji Setia Sampai Akhir Mengasihimu Tuhan Mari kita Bagi Bersama Bersama Keluarga Melayani Tuhan Bersatu Selamanya Mengasihi Tuhan Tidak Ada yang Dapat Melebihi Kasih Mu Ya Tuhan Bagi Mereka Tuhan Kalian Tuhan Bersama Selaman Luarga Melayani Tuhan Bersatu Selamanya Mengasihi Engkau Tidak ada yang dapat Melebihi Kasihmu ya Tuhan Bagi kami Berlah segalanya Biar musik saja naikkan pujian ini dengan lembut Sudahkah engkau temukan Sendang sodara Sumber kehidupan kita Mungkin engkau sudah lama mengalami berbagai macam penderitaan Kesusah Karena engkau menemukan sumber yang salah Engkau mengandalkan Pengetahuanmu Kepandayanmu Engkau mengandalkan asetmu Engkau mengandalkan pengalamanmu Pada pagi hari ini Mungkin ada diantara sodara saat ini Mengalami sumber Yang salah Sumber yang kotor Karena engkau yang mengotori sumber itu Dengan perbuatan Perbuatan Yang tidak berkenan kepada Tuhan Sehingga kehidupanmu digoncangkan Karena engkau telah mengotori sumber itu Sehingga sekelilingmu tidak dapat menikmatinya Pada pagi hari ini Pada pagi hari ini Kalau ada diantara sodara yang mengalami masalah Karena sumber itu telah kotor Sumber itu telah rusak Sehingga engkau mengalami Kehidupan di dalam kehidupanmu yang digoncangkan Di dalam kesehatan Di dalam rumah tangga Bahkan juga di dalam ekonomi sodara Kalau sodara ingin didoakan sodara boleh mengangkat kedua tanganmu Dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya Tuhan engkau tahu tangan-tangan yang terangkat Yang membutuhkan sendang Tuhan Yang membutuhkan sumber Yaitu engkau Yesus Kristus secara pribadi Kami percaya Tuhan Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Engkau ubahkan setiap hidup mereka Biarlah mereka menemukan engkau secara pribadi Sebagai sumber kehidupan mereka Yang sehari-hari mereka rawat Yang sehari-hari Mengalami pergaulan Oh Ramadha Sikata Karamala Biarlah Tuhan di tahun 2015 Ketika mereka hidup untuk Tuhan Maka sumber itu engkau ubahkan Menjadi sumber mata air yang luar biasa Yang terus-menerus memancar, mengalir Yang manis dalam hidup mereka Di dalam keluarga mereka Mereka boleh menjadi imam-imam dalam rumah tangga yang diberkati Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Yang kau ampuni Yang mempercaya Tuhan Sudah dengar Akan 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 mengerjakan lebih Daripada apa yang sudah didoakan Juga dari hati dan pikiran kita Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita Juga dari hati dan pikiran kita Yang dikasih Tuhan Pulanglah Dan terimalah Andugerah rahmat daripada Bapak Kasihnya dalam Yesus Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua Sepanjang hari ini hingga Maranata Yesus datang Bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Semua yang percaya sama-sama kita berkata Amen Selamat pagi Tuhan Yesus sertai dan berkati sudah Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi